Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ummah Hatul Muminin Dari kelas 1A Ilmu Komunikasi Ini menjelaskan materi tentang Pancasila Yang bertema apabila Pancasila tidak diwujudkan di Indonesia Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh reket Indonesia Banyak hal-hal yang terjadi jika Pancasila tidak diwujudkan di Indonesia Yang antara lain, yang pertama itu Satu negara ini akan terpecah belah Tidak tahu arah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan NKRI Dan yang kedua, banyaknya terjadi ketidakadilan dalam kehidupan Seperti adanya diskriminasi ras, suku, dan budaya Dan yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi Antat sesama, hal itu sangat mengerikan jika tidak adanya toleransi Seperti adanya pemaksaan agama kepada orang lain Mengganggu orang yang sedang ibadah Selalu emosi dan tidak sabaran kepada orang lain Adanya kecurangan dalam memutuskan suatu perkara Seperti adanya sogo menyogo agar dialah yang menang Atau yang mendapat keuntungan yang banyak Padahal itu tidak dibolehkan di negara kita Dan yang kelima, negara Indonesia akan mendirikan negara baru Karena tidak adanya persatuan lagi Yang keenam, banyak terjadi pembunuhan atau pembantaian Seperti kasus G30SPKI Dan yang terakhir, negara akan mudah dihancurkan Atau diambil alih oleh negara orang lain Hanya itu yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh